Sebelum Ter-Reich ala Hitler berdiri, tentu saja ada First Reich atau Kekaisaran Romawi Suci dan Second Reich yang tak lain adalah Kekaisaran Jerman. Lahirnya Kekaisaran Jerman tahun 1871 ini, tak lepas dari peranan besar Prusia, Kanselir Otto von Bismarck, serta tiga perang yang terjadi pada 1860 dan awal 1870-an. Lalu perang apa saja kah itu? Simak terus. Beberapa sumber yang dia direferensi ialah Geshe Tegescheien dan The Shortest History of Germany. Selain itu, buku 100 peperangan yang berpengaruh dalam sejarah dunia juga memberikan ringkasan yang tak kalah pentingnya. Saat Bismarck menjadikan selir pada 1862, ia berambisi besar untuk menyatukan semua wilayah Jerman seperti era Kekaisaran Romawi Suci dulu. Untuk memuluskan rencananya, ia melancarkan sejumlah manuver politik dan bahkan perang guna mencapai tujuan tersebut. Perang pertama ialah Perang Schleswig-Holstein II antara gabungan Austria-Prusia melawan Denmark pada Februari hingga Oktober 1864. Wilayah Schleswig-Holstein memang menjadi rebutan kedua pihak. Pada perang pertama di tahun 1850-an, Denmarklah yang menjadi pemenang. Pada perang lanjutan ini, pasukan gabungan Austria-Prusia yang berjumlah hampir 70 ribuan melawan Denmark yang berkekuatan 38 ribuan personil. Walau sejumlah relawan dari negara-negara Skandinavia turut membantu Denmark, mereka tetap kalah jumlah dan kalah kualitas prajurit. Dalam perang ini juga, untuk pertama kalinya, Palang Merah Internasional beraksi dalam menolong dan merawat prajurit yang terluka dalam skala besar. Sebelumnya, Florence Nightingale yang menginisiasi aksi ini melakukan hal yang sama sebelumnya saat Perang Crimea, walau masih terbatas dan belum begitu terorganisir. Letnan Max Müller beserta prajurit dari Brigade Ketujuhnya berusaha mati-matian, tetapi akhirnya pertahanan mereka tertembus juga oleh pasukan gabungan. Denmark akhirnya menyerah kalah dan menandatangani perjanjian Wiena pada Oktober 1864. Isinya ialah menyerahkan wilayah Schleswig-Holstein beserta lawan Burg pada Prusia dan Austria. Kekalahan tersebut sangat menyakitkan bagi Denmark, betapa tidak mereka harus kehilangan 40% wilayahnya beserta hampir 1 juta penduduknya. Meski pas siap perang dunia pertama, Denmark mendapatkan sedikit wilayah di selatan Jutland dari kekaisaran Jerman, perang tahun 1864 ini masih membuatnya trauma. Sejak saat itu, negara kecil ini tak pernah lagi terlibat dalam perang besar. Perang selanjutnya ialah antara Prusia melawan Austria-Hungaria atau Perang Tujuh Minggu di tahun 1866. Kini, Prusia dan Austria-Hungaria berada di puncak persaingan mengenai siapa yang akan menguasai Jerman dan Eropa Tengah. Dengan sengaja, Bismarck memprovokasi Austria dengan mengirimkan pasukan ke Holstein, yang dua tahun sebelumnya direbut dari Denmark dan berada di bawah pengelolaan Austria-Hungaria. Pihak Austria dengan keyakinan tinggi menyatakan perang, tanpa menyadari bahwa Prusia telah meningkatkan sistem transportasi, komunikasi, serta persenjataannya. Keyakinan Austria ini didasari oleh datangnya bala bantuan dari kerajaan-kerajaan kecil di Jerman Selatan, seperti Bavaria, Baden, Württemberg, dan juga Hannover yang tak suka dengan dominasi Prusia. Keunggulan senjata memang membuat Prusia di atas angin, tetapi sekutu Austria-Hungaria, terutama Hannover dan Bavaria melawan dengan gigih, bahkan sempat menang dalam beberapa kesempatan. Di luar dugaan, Italia menyerang wilayah kekuasaan Austria di Venesia. Berperang di dua front membuat kekuatannya tidak dapat secara penuh dikerahkan untuk melawan Prusia. Perang krusial terjadi di Königrads atau di daerah Cekoslovakia pada 3 Juli 1866 dan dimenangkan oleh Prusia. Austria-Hungaria akhirnya kewalahan dan menyatakan kalah, sementara sekutu-sekutunya yang masih terus bertepur juga ikut menyerah. Dengan menangnya Prusia, kini terjawab sudah mengenai pertanyaan Jerman besar atau Jerman kecil. Jawabannya yaitu Jerman kecil, dengan Prusia yang menjadi hegemonnya. Austria dikeluarkan dari perpolitikan Jerman. Selain itu, konfederasi Jerman yang didirikan pasca perang Napoleon juga ikut dibubarkan, dan digantikan dengan konfederasi Jerman Utara. Bismarck sebenarnya bisa saja meneruskan peperangan dan merebut Wina, tetapi urung dilakukan. Ia tak ingin repot-repot mengurusi wilayah Austria-Hungaria yang multi-etnis dan berfokus pada penyatuan bangsa Jerman saja. Beberapa wilayah dipaksa masuk ke dalam konfederasi baru ini, seperti Nassau, Hannover, Frankfurt, dan Schleswig-Holstein. Sedangkan 4 kerajaan kecil di selatan tetap dibiarkan merdeka, seperti Baden, Württemberg, Bavaria, dan Hesse-Dammstadt. Tetapi, keempat kerajaan itu tetap diwajibkan membantu militer Prusia saat perang terjadi di masa depan. Bismarck memang tidak terlalu terobsesi dengan teritori Austria-Hungaria. Ia masih penasaran menyatukan kerajaan kecil di Jerman Selatan yang masih membandal itu. Dan perang ketiga dan terakhir ialah perang antara Jerman yang dipimpin oleh Prusia melawan Prusia melawan Prusia di tahun 1870 hingga 1871. Tujuan Bismarck adalah mencari musuh dari luar guna menyatukan dan membangkitkan semangat nasionalisme seluruh bangsa Jerman. Maka dipilihlah Prusia. Pada saat itu, Raja Spanyol baru saja meninggal dan terjadi kekosongan kekuasaan di sana. Prusia dan Prusia sama-sama mengklaim tahta Spanyol tersebut. Duta Besar Prancis selalu mendatangi Raja Prusia, yaitu Wilhelm I di Ems, untuk membahas permasalahan ini. Namun ia enggan bertemu dan menyuruh sang duta besar untuk pulang. Bismarck dengan cerdik memanipulasi peristiwa ini, seolah-olah terjadi pengusiran. Berita mengenai Ems Dispatch atau pengusiran di Ems ini sontak menimbulkan kemarahan warga Prancis. Seruan perang dan berangkat ke Berlin pun menggema. Kaisar Napoleon ketiga yang popularitasnya tengah menurun juga memanfaatkan momen ini dan menyatakan perang pada Prusia pada 18 Juli 1870. Pengumuman perang tersebut sontak membuat Bavaria, Baden, Saxony, dan Wertemberg antusias dan secara sukarela bergabung dengan Prusia untuk melawan musuh tradisionalnya ini. Pasukan Prusia dipimpin oleh Helmut von Moltke Senior, sedangkan Prancis dikomandoi oleh Achille Bazaine. Prancis lebih dulu berinisiatif dengan merebut daerah Sarlan, tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Laju tentara Prusia tak dapat dibendung. Pengepungan kota Metz selama 54 hari menimbulkan banyak kerugian pada Prancis. Pertempuran yang menentukan terjadi di dekat kota Sedan, dan Napoleon sendirilah yang memimpin langsung pasukannya. Ia dikalahkan dan terpaksa menyerah bersama 80 ribu tentaranya pada bulan September 1870. Perjanjian Frankfurt ditandatangani pada Mei 1871, yang berisi bahwa Prancis diharuskan membayar kompensasi perang, serta menyerahkan wilayah Al-Sahil-Lorraine pada Jerman. Sebagai informasi, saat Prancis telah menyerah, para pekerja di kota Paris menolak tunduk pada Jerman, dan mendeklarasikan Komune Paris. Mereka yang terdiri dari kaum anarkis, sosialis, dan komunis, sempat membentuk pemerintahan revolusioner. Yang bertahan selama 72 hari, di tengah kepungan pasukan Prancis dan Jerman. Selama itu pula, Komune mengadakan pemilu, dan menerbitkan kebijakan-kebijakan proburu, seperti penghapusan utang bagi kaum pekerja, pendidikan gratis, dan juga yang lainnya. Pemerintahan buruh pertama di dunia ini, akhirnya dihancurkan pada 28 Mei 1871, oleh pasukan Prancis. Kemenangan atas Prancis membuat Bavaria, Baden, Württemberg, Sachseni, Hessendarmstadt, dan beberapa wilayah lainnya, termasuk tiga kota merdeka, bergabung dengan Kekaisaran Jerman. Kekaisaran Jerman resmi diproklamirkan di Istana Versailles pada Januari 1871. Wilhelm pertama menjadi Kaisarnya, sedangkan Bismarck tetap menjadikan selir. Dengan bersatunya Jerman, ia menjadi ancaman bagi para tetangganya. Negara-negara ini berlomba-lomba membentuk koalisi militer. Rusia, Inggris, dan Prancis membentuk Triple Entente, setelah sebelumnya Triple Alliance lebih dulu dibentuk pada 1882, yang berisikan Jerman, Italia, dan Austria-Hungaria. Bismarck dengan susah payah berhasil menyatukan Jerman. Upayanya masih dikenang hingga kini. Patung atau jalan-jalan yang memakai namenya pun sangat mudah ditemui di negeri panser ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Tonton juga video pojok sejarah lainnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton video ini.